Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya ada di atas Gunung Tabor dan kalau saudara melihat sekeliling saudara di bawah Gunung Tabor ini adalah Lembah Yisrael dan juga di bagian sana adalah Lembah Megiddo atau yang dikenal dengan Harmageddon. Sebagian penafsir mempercayai bahkan terjadi perang besar di Harmageddon di lembah yang di sana. Dan di gunung yang saya sedang berdiri ini adalah Gunung Tabor dan kalau saudara bertanya ada apa dengan Gunung Tabor nanti saya jelaskan kepada saudara satu peristiwa di mana Tuhan Yesus berubah wujud dan gereja di belakang anda ini adalah gereja yang disebut dengan gereja transfigurasi atau gereja di mana Tuhan Yesus berubah wujud ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Saya baca pembacaannya ada di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Saya baca ayat yang pertama ya. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama mereka bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi yang dimaksudkan adalah Gunung Tabor di mana saya sedang menyampaikan firman kepada saudara. Lalu ayat 2 dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Ini yang disebut dengan transfigurasi. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan disini tiga kema. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Saudara-saudara, untuk perkataan Petrus di ayat 4 ini, saya perlu jelaskan satu perkara di dalam Matius pasalnya yang ke-16 atau bagian sebelumnya. Di ayatnya yang ke-21 dikatakan bahwa Yesus memberitahukan tentang penderitaan dia. Di ayat 21 Matius pasalnya 16, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Torah. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22 Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23 Saudara ini menarik bahwa sebelumnya Petrus ditegur keras oleh Yesus Kristus karena mau menghambat Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Karena dia tahu kalau Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus akan mati di sana. Makanya pada waktu di Gunung Tabor di pasal 17 tadi, di ayat 4, Petrus bilang lebih baik kita tinggal di sini saja, lebih enak, lebih luar biasa. Jadi ternyata, saudara-saudara, latar belakang dari keinginan Petrus itu karena Petrus tidak mau melihat Yesus menderita. Dan ini sesuatu yang salah. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak menderita? Yesus tidak menderita, Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati. Maka saya dan saudara pasti masuk neraka. Jadi, pesan saya yang pertama begini ya. Kalau ada kalimat-kalimat indah, perkataan orang yang kelihatan baik, indah, cek dulu latar belakangnya. Seperti Petrus, dia senang tinggal di Gunung Tabor, ada Musa, ada Elia bikin kema dengan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat penderitaan ini keliru, saudara. Kadang-kadang ada nasihat-nasihat orang yang kelihatannya baik, kelihatan luar biasa, tapi bertolak belakang dengan firman Allah. Saya pendeta Melatok mengingatkan ini kepada saudara, supaya Anda peka terhadap perkataan orang. Kadang-kadang ada yang indah, tahu-tahu menuju kepada kehancuran. Dan yang berikut, yang saya jumpai lagi, saudara. Sementara Petrus ngomong begitu, di ayat 5 dikatakan, Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu, terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat ini juga terjadi persis di puncak Gunung Tabor ini. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Saya ingat, ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, Rok Kudus turun dalam rupa burung merepati, Dan ada suara bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi di dalam teks ini, dalam Matius 17, Ayatnya yang kelima, bukan sekedar Tuhan berkenan kepada Yesus, Tapi Alkitab berkata, dengarkanlah dia. Artinya apa? Yesus adalah satu-satunya pribadi yang harus saya dan saudara dengarkan, Ikut apa yang dia mau. Dan tahukah Anda, apa yang bisa membuat Anda ikut perintah Yesus? Jawabannya cuma satu, Anda harus mengasihi dia sungguh-sungguh. Makanya dalam Injil Yohanes, saudara, saya baca, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, Ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus bilang begini, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saya pendeta Melatok menyampaikan ini, Supaya saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan demikian, Apa yang Bapak mau, dengarkanlah dia. Anda bukan sekedar dengar, tapi melakukan perintahnya. Dari Kunung Taber, Lemba Yisrael, dan Lemba Megiddo atau Armageddon, Saya pendeta Melatok menyampaikan firman Allah ini, Kiranya memberkati saudara, Sampai jumpa di video lainnya. God bless you all. Shalom.